Sebelum lanjut videonya, bantu subscribe channel ini agar sahabat bola tidak ketinggalan info menarik seputar piala dunia. Pertama, Christian Romero. Bek tengah milik Argentina ini bermain untuk Tottenham Hotspur. Menjadi salah satu beg andalan Hotspur sejauh ini, Romero sudah tampil sebanyak 22 kali dan sudah mencetak 1 gol bersama Tottenham Hotspur musim ini. Di timnas sendiri, beg tengah berusia 24 tahun ini sudah tampil sebanyak 7 kali dan sudah mencetak 1 gol di laga kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil Christian Romero beg tengah milik timnas Argentina ini. Kedua, Lissandro Martinez. Bermain sebagai beg tengah Lissandro, salah satu pemain bertahan utama Ajax saat ini. Bersama Ajax, Lissandro tampil cukup baik. Tercatat dirinya sudah tampil sebanyak 24 kali dan sudah membuat 1 gol dan 3 asis bersama Ajax di musim ini. Di timnas Argentina sendiri, Lissandro sudah tampil sebanyak 4 kali bersama skuad Argentina di kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil dan statistik Lissandro Martinez beg tengah timnas Argentina. 3. Lucas Martinez Quarta Bek berusia 26 tahun ini bermain untuk Fiorentina saat ini. Berposisi sebagai sentral beg, Lucas sejauh ini tampil bagus bersama Fiorentina. Sejauh ini, Lucas sudah tampil sebanyak 20 kali dan sudah mencetak 1 gol di musim ini bersama Fiorentina. Bersama timnas sendiri beg tengah ini, sudah tampil sebanyak 8 kali di kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil dan statistik pemain bertahan timnas Argentina ini. Marcos saat ini bermain di Liga Belanda Klub Fenoord, penampilannya yang cukup baik bersama Fenoord musim ini. Tercatat Marcos sudah tampil sebanyak 32 kali dan sudah membuat 2 gol dan 2 asis di musim ini bersama Fenoord. Bersama timnas Argentina gelandang tengah ini, masih sebagai pemain pelapis. Di ajang kualifikasi piala dunia beg tengah ini, masih dicadangkan pelatih timnas Argentina. Itulah sekilas profil dan statistik Marcos selesai beg tengah timnas Argentina. Kelima, German Pesela, beg tengah Argentina ini bermain untuk klub La Liga Spanyol Real Betis. Bersama Real Betis beg berusia 30 tahun ini, sudah tampil sebanyak 23 kali dan sudah mencetak 1 gol untuk Real Betis musim ini. Di timnas Argentina sendiri, German Pesela sudah tampil sebanyak 6 kali di ajang kualifikasi piala dunia. Itulah profil dan statistik beg tengah timnas Argentina ini. 6. Nicolas Otamendi, mantan beg Manchester City ini bermain untuk klub Liga Portugal Benfica. Ketangguhan beg milik timnas Argentina ini masih patut diperhitungkan. Bersama Benfica Otamendi sudah tampil sebanyak 28 kali dan sudah membuat 1 asis di musim ini. Di timnas Argentina sendiri, Otamendi masih jati salah satu pilihan utama pelatih Argentina. Tercatat bersama timnas Argentina Otamendi, sudah tampil sebanyak 15 kali di kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil dan statistik beg senior Nicolas Otamendi. 7. Marcos Acuna, wingback timnas Argentina ini bermain udara. Untuk klub La Liga Spanyol Sevilla. Penampilannya yang baik bersama Sevilla, menjadikan pemain bertahan ini pilihan utama pelatih Sevilla di musim ini. Tercatat Acuna sudah tampil sebanyak 31 kali dan sudah membuat 1 gol dan 3 asis di musim ini. Untuk timnas Argentina sendiri, Acuna sudah tampil sebanyak 10 kali di kualifikasi piala dunia dan sudah membuat 1 asis. Bek 30 tahun ini masih begitu tangguh di atas lapangan hijau. Terbukti dirinya masih jeti pilihan utama pelatih timnas Argentina untuk saat ini. 8. Nicola Stagliafico, back kiri yang satu ini bermain untuk Ajax Klub Liga Belanda. Bermain impressive wingback ini salah satu pemain utama di lini belakang Ajax musim ini. Tercatat di kiri ini sudah tampil sebanyak 22 kali dan sudah membuat 2 gol dan 2 asis di musim ini. Bermain sebagai wingback, pemain ini kerap membuat sebuah gol dalam satu pertandingan. Berkat penampilannya yang baik bersama Ajax, Nicola salah satu pemain utama di timnas Argentina. Sejauh ini, Nicola sudah tampil sebanyak 9 kali bersama timnas Argentina di kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil dan data statistik back kiri Nicola Stagliafico. 9. Juan Voigt, back kanan milik timnas Argentina ini bermain untuk Villarreal. Back muda ini sudah tidak diragukan lagi ketangguhannya di atas lapangan hijau. Terbukti dalam 25 kali penampilannya bersama Villarreal, Juan sudah membuat 1 gol dan 1 asis. Di timnas Argentina sendiri pemain bertahan ini sudah tampil sebanyak 4 kali di kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil dan data statistik Juan Voigt. 10. Nahuel Molina, penampilan back kanan yang satu ini bersama Udinese sangatlah menakjubkan. Walaupun bermain sebagai seorang back Molina, mampu membuat 7 gol dan 2 asis di musim ini. Di timnas Argentina sendiri Molina sudah tampil sebanyak 10 kali dan sudah membuat 1 asis di laga kualifikasi piala dunia. Itulah sekilas profil dan data statistik back kanan timnas Argentina ini. 11. Gonzalo Montiel, back kanan Argentina ini bermain untuk Sevilla. Tercatat Gonzalo sudah tampil sebanyak 18 kali dan sudah membuat 1 gol 2 asis di musim ini. Di timnas Argentina sendiri Gonzalo sudah tampil sebanyak 7 kali di kualifikasi piala dunia. Itulah data dan statistik pemain bertahan timnas Argentina. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam bola!